Bisa dikatakan inilah olahraga yang paling banyak menggengarnya di dunia dibandingkan dengan olahraga yang lainnya. Bahkan ada yang sambal fanatik terhadap grup atau klub tertentu, apalagi kalau bukan olahraga sepak bola. Tapi ternyata tak hanya asyik serta seru dalam menonton 22 pemain yang berebut satu bola. Ada kejadian yang tak kalah menarik dan lucu di saat pertandingan. Kejadian lucu tersebut bukan hanya dilakukan para atlet saja, tetapi juga reporter yang meliput penjaga garis sampai dengan pegegas medis. Dan malam ini, under spot telah merahamnya dalam 7 kejadian lucu saat pertandingan setak bola. Kejadian lucu sekaligus menghebohkan yang pertama dialami oleh dua tim sepak bola asal Afrika Selatan yang sedang bertanding, Orlando Pirates dan Black Leopards. Di saat pertandingan baru berjalan di menit kelima, tiba-tiba saja, angin kencang menyerang lapangan dan membuat papan-papan iklan yang berada di sisi lapangan berterbangan ke segala arah. Papan-papan iklan tersebut bukan hanya membuat pertandingan sepak bola ini terhenti, tetapi juga melukai beberapa pemain sepak bola. Akibatnya beberapa pemain bola tersebut harus digotong keluar lapangan untuk mendapatkan perawatan. Video yang diunggah di situs Youtube pada tahun 2007 lalu ini telah menarik 12 juta orang lebih penonton. Terima kasih telah menonton. Memang asli mampu menepis tendangan lawan dan keberasaannya itu langsung dirayakannya dengan berbalik arah penonton sambil menepuk jadah dan mencium emblem club. Tetapi aksi keberasaannya itu hanya berlangsung sebentar. Pasalnya bola yang ditendang lawannya tersebut belum sepenuhnya berhenti dan melintir masuk ke pojok kanan gawang dan goal. Goal tersebut disahkan oleh Wasid dan sekaligus menghantarkan mogret ke terpapak final. Video yang diunggah pada tahun 2010 lalu itu ditonton oleh 82 ribu lebih pengguna Youtube. Merasakan kerasa tendangan bola tidak hanya dirasakan oleh para atlet saja. Seorang reporter wanita asal Romania yang sedang melaporkan langsung jalannya pertandingan sepak bola juga harus merasakan kerasa tendangan bola yang mengarah ke kepalanya. Kontan saja, sang reporter wanita langsung meringis kesakitan. Hal serupa juga dirasakan oleh reporter Sky Sport Jerman. Di saat sedang melaporkan jalannya pertandingan, tanpa disangka-sangka dari arah belakang sebuah bola-bola yang tepat mengenai belakang kepala sang reporter wanita. Kontan saja, reporter tersebut kaget dan langsung menghidar, sementara rekannya terlihat kaget dan bingung. Menampilkan sesuatu yang berbeda di lapangan hijau, ternyata berani dilakukan oleh para pemain sepak bola asal Italia AC Milan. Di saat sedang melakukan sesi latihan, para pemain Milan ini secara bersama-sama menggunakan jenggot palsu yang panjangnya mencapai perut. Sambil melakukan pemanasan dengan menedang bola, melakukan peregangan otot dan berlari-lari, para pemain Milan ini dengan asyiknya menyebas-yebaskan jenggot panjangnya. Naksi kocak para pemain Milan ini tentu saja disambut hangat oleh para penonton. Video berdurasi 1.16 detik ini diunggah pada tahun 2011 dan mendapat perhatian penonton sebanyak 178 ribu orang. Menjadi seorang penjaga garis di pertandingan sepak bola ternyata membutuhkan nyali yang cukup besar. Hal inilah yang dirasakan oleh seorang penjaga garis wanita, Sayin Messi. Di saat sedang mengawasi pertandingan antara Cardiff City dan Middlesbrough, secara tiba-tiba dan tanpa sengaja, dirinya diseluduk oleh pemain Cardiff City, Kevin MacNolton yang menyebabkan Messi terjatuh dan bendera yang dipegangnya terlepas dari kenggamannya. Namun tidak berapa lama Messi pun bangkit kembali dan langsung kembali menjalani tugas sebagai penjaga garis. Banyak cara dan gaya untuk merayakan sebuah selebrasi. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh klub divisi 3 Finlandia, HIK Hanto. Setelah penyerang asal berhasil, Marcelo Matrone berhasil mencetak gol ke gawang FCK, dia langsung berlari ke pinggir lapangan dan mengambil barang-barang yang sudah disiapkan seperti wik dan selendang. Kemudian Marcelo bersama teman-temannya menarik waka-waka ala Syekhira. Asil lucu para pemain bola ini konten saja menarik berhatian penonton. Video yang diunggah di Youtube pada bulan satan bertahun 2011 ini telah ditonton sebanyak 1 juta lebih penonton. Kejadian lucu di lapangan hijau bukan hanya dilakukan oleh para atlet saja, tetapi juga dilakukan oleh beberapa petugas medis yang bertugas menolong para atlet yang cedera. Tidakkan ceroboh yang pertama dilakukan oleh 2 orang pria petugas medis yang sedang menolong seorang atlet yang cedera ini. Setelah berhasil mengangkat sang atlet yang tengah kesakitan ke atas tandu, petugas medis pun berniat menggotong keluar lapangan. Namun ternyata terjadi kesalahan komunikasi antara keduanya. Petugas medis yang satu akan mengangkat ke arah kiri, sedangkan petugas satunya akan mengangkat ke arah kanan, yang akhirnya mengakibatkan tandu yang dibawa terjatuh dan sang atlet pun meringis kesakitan. Tidakkan ceroboh lainnya juga dilakukan oleh seorang petugas medis yang akan menggotong tandu seorang atlet Brazil yang cedera. Karena agak berat mengangkat tandu, petugas medis tersebut berkali-kali terpeleset dan tidak berhasil mengangkat tandu tersebut. Bahkan buka sang atlet sempat mencium bokong sang petugas medis tersebut. Video ini hingga di situs YouTube pada tahun 2007 dan 2011 ini mendapatkan perhatian penonton sebanyak 700 ribu dan 1 juta orang lebih. Pemirsa itulah 7 kejadian hijau saat pertandingan sepak bola versi on the spot.